Cara Mengatasi Sakit Pinggang Saat Hamil Sakit pinggang sangat umum terjadi pada wanita hamil. Faktanya, sekitar 50 hingga 80 persen wanita mengalami sakit pinggang selama kehamilan mereka. Hal ini terjadi karena selama kehamilan, wanita akan mengeluarkan banyak hormon relaksin yang menyebabkan ligamen dan struktur-struktur yang menempel tulang dengan sendi meregang terutama di bagian panggul. Saat hamil, seorang ibu hamil tidak jarang akan mengalami sakit pinggang. Hal ini dapat disebabkan karena pinggang ibu hamil yang mulai menopang janin sehingga bisa menyebabkan pegal pada area pinggang. Berikut adalah cara mengatasi sakit pinggang saat hamil. Yang pertama, menggunakan minyak kayu putih. Panas dari minyak kayu putih sangat membantu dalam meringankan rasa sakit pinggang. Karena minyak kayu putih dapat memberikan rasa panas yang pas serta aman untuk ibu hamil. Oleh karena itu, bagi ibu hamil yang tiba-tiba mengalami sakit pinggang, segeralah oleskan minyak kayu putih saja pada area pinggang tersebut. Dua, berbaring. Merasakan sakit pinggang memang sangat menyakitkan. Untuk itu, bagi ibu hamil yang sedang sakit pinggang, sebaiknya untuk segera berbaring. Cara mengatasi sakit pinggang saat hamil ini sangat efektif. Berbaringlah secara nyaman supaya sakit pinggang segera hilang. Tiga, mengompres menggunakan handuk hangat. Handuk hangat yang ditempelkan pada pinggang yang sedang sakit sangat efektif sebagai cara mengatasi sakit pinggang saat hamil. Karena kompresan handuk hangat tadi dapat membantu melancarkan peredaran darah dan pinggang. Sehingga pinggang pun akan terasa lebih ringan dan rasa sakitnya akan hilang. Empat, pemijatan. Untuk lebih rileks, pijatan yang halus juga bisa dilakukan sebagai cara mengatasi sakit pinggang saat hamil. Dan yang paling harus diingat bahwa pijatan yang dilakukan tidak boleh begitu keras karena dapat membahayakan janin. Dalam melakukan pijatan, Anda juga bisa menambahkan minyak telun maupun minyak kayu putih. Lima, menghentikan aktivitas yang sedang dijalankan. Saat mengalami sakit pinggang, sebaiknya ibu hamil istirahat dan hentikan aktivitas yang sedang dilakukan. Karena jika ibu hamil tetap memaksakan untuk mengerjakan pekerjaan dalam kondisi pinggang yang sakit, hal ini justru bisa menambah rasa sakit yang sedang dirasakan. Untuk itu berhentilah sejenak hingga rasa sakit hilang. Enam, duduk dalam posisi yang benar. Posisi yang salah saat duduk juga bisa mempengaruhi terjadinya sakit pinggang pada ibu hamil. Karena itu saat duduk sebaiknya posisikan badan senyaman mungkin, dengan begitu maka rasa sakit pinggang dapat dihindari. Saat usia kandungan sudah tua memang bisa mengakibatkan ibu hamil sulit untuk duduk. Karena ibu hamil perlu posisi yang nyaman sehingga duduk pun tidak bisa mengakibatkan sakit pinggang. Usahakan alas untuk duduk itu empuk sehingga ibu hamil akan tetap merasa nyaman. Yang terakhir, peregangan pinggul Berlututah di lantai dan taruh kedua telepah tangan Anda pada lantai. Langkahkan salah satu kaki ke depan sehingga pinggul dan lutut Anda membengkuk sudut 90 derajat. Pindahkan beban tubuh Anda ke depan hingga Anda merasa tegang pada bagian depan dari pinggul dan kaki Anda. Pertahankan posisi selama 30 detik dan ulangi pada sisi yang berlawanan. Lakukanlah peregangan ini secara rutin agar sakit pinggang yang Anda alami segera berkurang. Itulah beberapa cara mengatasi sakit pinggang saat hamil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun nubes berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!